Terima kasih. Anggota TNI yang sudah dipecat secara tidak hormat. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Bandung berhasil menangkap 4 orang kawanan Begal Medsos yang kerap kali melakukan aksinya di sejumlah wilayah Bandung Raya. Keempat tersangka tersebut yakni Y dan A yang merupakan mantan anggota TNI yang sudah dipecat dengan tidak hormat serta dua rekannya K dan E. Petugas berhasil menangkap keempat tersangka saat hendak bertransaksi dengan salah seorang warga yang tertarik dengan tawaran barang yang diiklankan oleh para tersangka melalui media sosial. Keempat tersangka tersebut ditangkap di kawasan Nagreg Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Modus para tersangka dalam melancarkan aksi kejahatannya yakni menawarkan barang berupa pala, gula, bebek, dan kambing di media sosial. Setelah ada calon korban yang tertarik, para tersangka meminta korban untuk bertemu dengan ajakan transaksi secara langsung atau COD. Namun setelah menemui calon pembeli, bukannya barang yang diberikan, tersangka justru melakukan perampokan dengan cara mengeroyok dan merampas uang serta barang berharga milik korban. Menurut keterangan salah seorang tersangka berinisial Y, aksi yang dilakukan bersama tiga rekannya ini sudah berlangsung sejak dua bulan terakhir dan mengincar orang-orang yang mencari bahan rempah ataupun hewan ternak. Tersangka Y juga mengaku kawanannya mempersenjatai diri dengan senjata airsoft gun yang didapat dari salah satu calon korbannya saat melakukan transaksi. Cara menangkati korban awalnya diperkenalkan melalui sosmed, sosmed melalui teman dulu. Nah setelah itu teman sudah pasti sudah bawa uang, setelah itu teman itu menghubungi kami untuk melakukan aksi penjuran dan kekerasan itu. Kita tangkap beberapa tempat di wilayah Semahi. Menurut Kapolresa Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan, Begal Medsos ini merupakan modus kejahatan baru yang perlu diwaspadai. Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, keempat tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak delapan kali di wilayah Bandung Raya dengan jumlah hasil kejahatan senilai 759 juta rupiah. Kombes Pol Hendra Kurniawan pun membenarkan bahwa dua di antara empat tersangka merupakan mantan anggota TNI yang telah dipecat. Dengan Begal Medsos, artinya begini kami melakukan penangkapan terhadap empat orang dari enam orang kelompok Begal Medsos. Modus para pelaku adalah menawarkan suatu produk, barang apakah itu kambing, bebek, ataupun produk lainnya melalui media sosial. Kemudian setelah ada yang berminat, salah satu dari mereka melakukan pendekatan dan memastikan uang di bawah sejumlah yang barang akan diperjual belikan. Begitu yakin mereka sudah mendapatkan uang, kemudian dibawa ke suatu tempat. Di tempat tersebutlah para pelaku ini dengan menggunakan senjata air sopkan ini, kemudian menakuti korbannya dan mengambil uangnya. Kemudian kendaraan, kunci kendaraan bisa dibuang. Mereka melakukan kurang lebih ada 8 TKP. Dari hasil kejahatan para tersangka, petugas mampu mengamankan uang sebanyak 759 juta rupiah dan 3 pucuk senjata air sopkan lengkap dengan pelurunya. Polisi juga mengamankan ratusan lembar uang Rumania dan ribuan lembar pecahan 100 ribuan lama palsu yang digunakan para tersangka dalam modus kejahatan lainnya yakni penggandaan uang. Polresa Bandung hingga saat ini masih memburu dua orang tersangka lainnya yang masih buron. Sementara ini, guna mempertanggungjawabkan aksi kejahatannya keempat tersangka yang sudah diamankan petugas terancam pasal 365 ayat 2 KUH Pidana tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman paling lama 12 tahun kurungan penjara.